Baik, hari ini Bapak akan memberikan langkah-langkah tutorial bagaimana membuat Raspol Web Service. Jadi sebenarnya, Raspol Web Service ini sudah Bapak jelaskan di pertemuan 2, bagaimana cara API bekerja. Waktu itu, Bapak memberikan penjelasan API yang terdapat pada PHP dan kliennya Android. Nah, sekarang pada modul ini, kita akan mempraktekan bagaimana cara membuat Raspol Web Service. Ini Bapak memberikan contoh yang sederhana saja, yaitu Raspol Web Service untuk input biodata. Jadi teman-teman harus ingat bahwa Raspol Web Service ini tidak memiliki tampilan, hanya script yang nantinya bisa dipanggil oleh klien, baik itu Android, baik itu Visual Studio, baik itu menggunakan aplikasi Java, baik itu menggunakan PHP itu sendiri. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, seperti biasa, teman-teman di dalam laptopnya harus memiliki XMPP. XMPP yang terbaru juga tidak masalah ya, tidak apa-apa. Nah, setelah itu, silakan teman-teman download terlebih dahulu script CI-nya di alamat link berikut ya. Setelah melakukan download, teman-teman selanjutnya membuat database-nya terlebih dahulu di phpMyAdmin. Create database dengan nama database underscore member. Isi datanya yaitu, pertama nama field-nya, ingat nama tabelnya adalah member. Isi field-nya, ID, nama member, email, nomor telepon. Disesuaikan saja dengan pada modul ini. Selanjutnya, isi datanya dengan tiga data saja, ini hanya untuk contoh saja. Lebih bagus menggunakan data kalian ya. Kalau misalkan mau seperti modul juga tidak masalah. Misalkan yang pertama datanya namanya tiwi per tiwi, yang kedua hana putri, dan ketiga musdalifah. Nah, setelah kita membuat database di phpMyAdmin, seperti ini ya teman-teman, jadi sudah ada datanya, sudah di input. Selanjutnya, ekstrak file CI yang sudah di download, dan simpan di xampp.htdocs. Simpan di folder htdocs. Seperti ini ya. Di lokal list C, xampp.htdocs. Reserver, simpan di sini. Selanjutnya, setelah disimpan di htdocs, lalu ketikan localhost.com localhost.reserver.index.php.res di web browser. Di web browser-nya diketikan. Jika tampilannya seperti ini, berarti reserver test-nya sudah aktif. nah sekarang kita setting koneksi database-nya yang ada di script CI ya, yang sudah tadi dimasukkan di htdocs kalian buka folder application, config disini ada database.php server application config disini ada database.php di double click aja di bagian ini diganti ya jadi db underscore member terus setelah itu di save, di close aja nah setelah kalian selesai mengedit database-nya selanjutnya kita buat metode get yaitu restful untuk fungsi get yang nantinya akan digunakan pada website, sorry website client untuk pengerjaannya dapat dikerjakan secara berkelompok di dalam script rest underscore member.php nya kalian masukkan nama kelompok dan anggotanya ya jadi project ini dapat dikerjakan berkelompok silakan kelompoknya ditentukan sendiri jadi kalian bikin file rest underscore member.php terus ketikan script yang ada disini dan ketikan ya setelah diketik di save jadi file rest underscore member.php ini di save disimpan di folder controller seperti ini teman-teman ya nah disini controller nah disini disimpan disini diketik ini untuk penjelasannya silakan dibaca setelah itu setelah kalian mengetiknya selesai di save selanjutnya dicoba di web browser ketikan apa namanya link ini ya localhost server slash index .php slash rest underscore member yang ini nih nah ketikan disini di web browser enter di enter aja ya nah jika tampil seperti ini disini terlihat ya jadi data yang ada pada database sudah bisa dilihat jadi dipanggil melalui script rest underscore member ini rest member yang telah kita buat tadi yang ini ya nah script ini jadi semua isi database nah yang ini ya jadi semua isi database itu dipanggil dan ditampilkan sehingga menjadi seperti ini berarti sampai type ini sudah selesai selanjutnya kita coba dengan menggunakan id ya kita menggunakan id misalkan kita panggil record nomor 5 ya ini kita panggil record nomor 5 ditambahin sama dengan enter enter keluar id nomor 5 nama membernya iqbal email iqbal z nomor teleponnya sekian begitu ya sampai type ini berarti sudah selesai dan berhasil selanjutnya setelah kita berhasil membuat metode gate-nya sekarang kita buat script post nah script post ini fungsinya untuk meng-input data ke dalam database nah jadi untuk mengetik script post ini tinggal dibuka lagi file rest underscore member dot php nya terus dilanjutkan ke bawah jadi digabung dengan metode gate yang tadi dengan script ini jadi ini posisinya ada di atas ini di atas nah disini di atas terus ketik lagi disini untuk metode yang kedua ya nah yang ini ketik lalu part nya juga diketik metode delete nya juga sama diketik juga seperti ini disini ada script get script post dan ini untuk put nya tepat disini untuk metode delete nya nah sampai tahap ini karena ini tidak memiliki tampilan pak bagaimana ya caranya supaya kita bisa meng-input data ke dalam website kita intinya untuk melakukan testing lah jadi kita tidak perlu membuat client nya dulu nah untuk tahap itu kita harus menggunakan tools namanya postman dimana tools postman ini fungsinya untuk melakukan testing terhadap restful yang telah kita buat apakah bekerja atau tidak sebelum kita membuat client nya atau sebelum orang lain membuat client nah setelah teman-teman semua membuat restful sekarang akan kita tes apakah restful API yang telah kita buat itu bisa bekerja dengan baik atau tidak jadi step method ini akan kita tes ya method gate post put sama delete nah teman-teman untuk melakukan tes kita harus menggunakan aplikasi postman nah postman ini bisa kita download melalui link berikut teman-teman bisa download disini ya ya aku lihat rcps postman.com download disini ada banyak variannya ya dari awal kayak dari awal aja nah disini teman-teman ada banyak variannya pilih aja disini variannya misalkan download desktop app untuk windows kalau yang menggunakan windows nah disini bisa pilih download the app jika sistem kita menggunakan windows 32 bit pilih yang 32 bit kalau sistem operasi kita menggunakan 64 bit kita bisa pilih yang 64 bit nah untuk melakukan cek apakah windows kita 32 bit atau 64 bit kita klik aja disini disvc klik kanan properties nah sistem tipenya kalau punya bapak 64 bit tapi kalau misalkan kalian 32 bit kalian bisa pilih yang 32 bit kalau sudah kita download aja yang sesuai dengan spesifikasi sistem operasi di laptop kita download baik teman-teman setelah di install setelah download selesai di install teman-teman tinggal double klik aja postman agentnya nanti akan muncul disini ya klik kanan aja disini terus open postman nah untuk masuk ke postman ini kita harus login terlebih dahulu kita bisa langsung memanfaatkan ini ya API dari Google kita klik aja masukkan apa namanya email yang akan kita gunakan nah setelah tampilan seperti ini ini tampilan utamanya setelah kita login ya teman-teman jadi disini ada apa namanya tombol send out menceritakan bahwa kita sudah login nah untuk memulainya teman-teman tinggal klik klik create new pilih http request nah disini kita masukkan url yang telah kita gunakan tadi di localhost jadi link yang ini teman-teman yang telah kita gunakan tadi kita masukkan ke postman rest member ini diambil dari mana sih teman-teman sebenarnya ya dari file ini ya itu adalah pemanggilan metode route routing dari sini rest underscore member jadi file ini dipanggil melalui link berikut yang ini kita copy aja masukin ke sini send nah disini ada ya tuh sama kan pilih route tab route untuk melihat kalau ini script dari API-nya yang nanti dipanggil buat aplikasinya nah ini ya buat xml-nya nanti nah kalau ini route sumbernya ini sama seperti yang ini ya sama oke sekarang selanjutnya kita akan mencoba metode input metode inputnya atau post ya metode post kita coba post ini fungsinya untuk meng input data meng entry data meng entry data ke dalam database kita post kesini teman-teman nah kesini jadi input datanya selah olah dan seakan-akan menggunakan client teman-teman seperti itu nah sekarang setelah kita sudah menggunakan ini post metode post nah bagian yang ini teman-teman metode yang ini ini namanya metode ya tanpa parameter kalau parameternya itu ada parabelnya disini ini adalah namanya metode metode post ya function function atau fungsi metode dari post isinya ini kita akan coba menggunakan metode ini key-nya ini adalah variabel yang ada pada restful api kita nah cara cara melihat key-nya itu bisa lihat ke tab ready ya ini kan raw sebenarnya ada juga disini ID cuma ini agak sedikit kompleks dilihatnya untuk lebih apa namanya untuk lebih sederhana kita pilih ready disini ada key-nya nih nah ini yang nantinya dimasukkan ke klien ini contohnya adalah asumsi dari klien kita yang minta API misalkan dimintanya hanya post aja begitu ya kita ketikan aja disini ID harus sama ya terus nama underscore member email nomor top value itu adalah isi record-nya misalkan kita lihat disini untuk nomor-nya urutannya berapa yang sudah kita input misalkan nomor 6 ya karena belum ada disini 6 untuk nilainya nama membernya misalkan ikbal ganteng nilainya berganteng at email dot com nomor teleponnya 08 7777 bebas lah ya ini mah ngarang untuk deskripsinya boleh dikosongkan ya setelah itu kita coba send apakah bekerja atau tidak si rest API-nya ini bekerja gak dia pause oke ini rawnya ya kita coba lihat ya di database-nya apakah masuk atau enggak belum masuk ya teman-teman disini kita cek kalau misalkan ternyata gak masuk seperti ini kita cek key-nya benar apa enggak id nomor member email nomor telepon kita cek aja langsung di script restful-nya di rest unscred.php-nya kita lihat disini ternyata id-nya i-nya kecil n- kecil e-nya kecil nomor telepon itu juga kecil juga ya baik kita coba ganti oke kita ganti t-nya kecil sebenarnya yang paling berpengaruh itu id karena dia primary key teman-teman kita coba send eh sorry ada yang kelewat ya sebenarnya bukan ini teman-teman jadi ya wait ada satu metode yang kelewat oh iya harus ini dulu teman-teman klik body dulu sebelum kita klik send kita klik body klik x triple form url and code nah ternyata disini ya lupa nah kita ketik ulang ya tadi bapak itu masukinnya enggak disini masuk ke body tapi tidak apa-apa ya jadi dari situ kita bisa tahu errornya gimana masukin lagi seperti yang ada di apa namanya disini ya id nama member email nama telepon id nama nama member email ini udah ya idnya kita masukin 6 nama membernya equal ganteng lagi emailnya equal nama teleponnya acak aja kalau sudah kita klik raw disini biar kelihatan ya terus kita send nah ini sudah masuk teman-teman terlihat disini kalau tandanya seperti ini berarti datanya sudah masuk ke database kita refresh nah ini database database nya sudah aktif ya teman-teman seperti itu eh maksudnya bukan aktif sudah masuk data recordnya dia sudah masuk ke phpmyadmin nah jadi dengan pengujian postman kita bisa tahu nih respon API kita aktif atau tidak bekerja dengan baik atau tidak sehingga kita tidak perlu membuat terlebih dahulu clientnya gitu kalau misalkan membuat clientnya terlebih dahulu itu bisa memakan waktu yang lama karena kita membangun aplikasi lagi sebelum kita membangun aplikasi kita tes dulu rest API nya yang ini melalui postman nah setelah dites ternyata semua bekerja dengan baik seperti itu ya maka rest API ini bisa kita kasih ke orang yang mau mengembangkan aplikasi kita misalkan yang mau dikasih apanya aja pak saya mah mau ngasih fitur cuma buat lihat aja deh oh boleh nih kasih get yang ini pak saya mau ngasih fitur semuanya berarti semua data dikasih nah ininya variable ini ya dikasih ke mereka yang ingin mengembangkan aplikasi kita fungsi put fungsi delete ini dikasihkan ke mereka setelah kita mencoba metode get yang tadi sekarang kita mencoba sorry metode post yang tadi ya sekarang kita mencoba metode put nya apakah berjalan dengan baik atau tidak nah sekarang kita lihat masuk ke body lagi setelah itu klik X triple W kita masukkan variable nya ID member terus email terus telepon kita masukkan disini yang kita ubah adalah data apa ya nah kita ubah data musdalifah musdalifah kita ubah ya datanya nomor berapa ya nomor 3 musdalifah itu nomor 3 nama membernya kita ganti jadi tamara ya emailnya ganti jadi tamara juga ini asal asalan aja ya teman teman kita send kita coba send kita lihat ternyata ada database error teman teman ya database error kita lihat disini review database error primary key duplicate entry 0 4k primary oh ya ini sebenarnya ada kesalahan ya teman teman di script nya kenapa ini bisa 0 jadi dia harusnya itu perintah edit tetapi disini dia masuknya perintah menambahkan data sehingga data 0 ini ini sudah ada teman teman sebenarnya nah ini dia harusnya edit kalau edit itu tidak akan ada apa namanya apa namanya ini duplikat data ya tidak akan ada error duplikat data entry tapi dia mengedit nah kalau seperti ini teman teman kita cek aja di script nya disini di bagian put ya bagian 4 ini function nah kesalahannya itu ada terdapat pada method ini teman teman harusnya ini method nya adalah path ya put bukan post kalau post itu kan menambahkan ya seperti ini yang tadi kita ganti aja teman teman jadi ini kita ganti kalau sudah seperti ini teman teman tinggal save aja kalau sudah kita edit kita save aja ya teman teman kita save kita coba lagi masuk ke postman kita masuk lagi ke postman nya disini kita coba kembali edit ya mustalifah kayaknya value nya itu value nya itu nomor 3 kita coba send lagi nah ini menandakan sudah berhasil teman teman ya ini menandakan sudah berhasil setelah kita lihat disini kita lihat cek di php madadmin apakah id dengan nomor 3 berubah dengan sorry berubah namanya menjadi tamara kita refresh nah dia sudah berubah ya ketahui ya kita bisa ketahui langsung kesalahannya ternyata method put ini tidak bisa bekerja dengan baik karena ada kesalahan disininya ya di metode ininya bagian put nya nah setelah diketahui kesalahannya apa dianalisa setelah itu barulah kita perbaiki dan kita coba kembali kalau sudah berhasil berarti sudah selesai sekarang kita coba yang delete ya yang ini nah sekarang untuk menguji dari metode delete teman-teman kita lihat dulu si database nya yang manakah yang akan kita delete kita tes kita delete yang 0 ini ya kita cek yang 0 ini karena disini datanya kosong kan karena kesalahan yang tadi nah sekarang kita ubah menjadi delete teman-teman kita ubah menjadi delete sebenarnya id aja harusnya bisa kita ganti menjadi 0 kita send status sukses artinya si apa record 0 ini harusnya sudah ter delete dari database kita cek kita refresh database nya nah betul kan ternyata tombol delete sudah berhasil sampai disini teman-teman artinya file restful yang telah kita buat berhasil bekerja dengan baik setelah kita cek dengan tools pulseman sorry maksudnya tool pulseman ketika kita melakukan cek pada gate datanya ada keluar teman-teman artinya itu berhasil metode gate nya sekarang yang kedua metode post setelah dicoba di postman ternyata bisa bekerja dengan baik selanjutnya metode put juga sama meskipun tadi ada error satu kali kenapa sebabnya dan kita bisa menanggulanginya itu sudah bekerja dengan baik lalu delete juga sama metode delete juga sudah kita coba di postman bekerja dengan baik juga artinya semua pengetesan sudah 100% berhasil dan rest API yang telah kita buat bisa kita rilis untuk dikembangkan client nya teman-teman